Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Dakwa Richard Eliezer atau Barada E di Fonis Pidana Penjara 1 Tahun 6 Bulan dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Fonis ini diketahui jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa yang menuntut pidana penjara 12 tahun. Kini fakta menarik terungkap di balik fonis yang diterima Eliezer. Ini diutarakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Edwin Partogi. Ia membeberkan fakta menarik menjelang fonis terhadap Richard Eliezer alias Barada E yang digelar pada Rabu 15 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edwin mengungkapkan sehari sebelum sidang fonis dirinya sempat bertemu dengan Richard dan menanyakan prediksi hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Lalu kata Edwin, Richard menjawab fonis yang akan dijatuhkan kepadanya di bawah 2 tahun. Faktanya prediksi Richard pun benar bahwa dirinya difonis di bawah 2 tahun penjara yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Lebih lanjut, Edwin pun juga sempat bertemu Richard usai fonis dijatuhkan. Dirinya mengatakan Richard mengaku fonis yang dijatuhkan kepadanya tidak lepas dari pemberian maaf oleh pihak orang tua Brigadir C. Barada E difonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh hakim dalam kasus ini. Adapun fonis ini lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum yaitu meminta dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Mendengar fonis tersebut, Barada E langsung menangis sembari mengatupkan kedua tangannya di depan wajahnya. Menjatuhkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penanganan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justis kolaborator. Menjatuhkan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyelatan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan. Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua Morgan Simanjuntal, Sarjana Hukum, dan Alimin Silatjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta diadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Melkis terhukum Jaksa penuntut umum, perdagwa, serta tim penelitian Demikian Tribun Hot News kali ini saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya